Intro Di tengah konflik perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk diberitakan oleh The Times of Israel bahwa terjadi negosiasi antara Polandia dan Amerika Serikat Disebutkan bahwa Amerika Serikat berkemungkinan akan menyuplai jet tempur F-16 ke Polandia jika Warsawa memberikan armada MiG-29 kepada Ukraina Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara lantang agar Amerika memberikan pesawat tempur kepada Ukraina setelah NATO menolak permohonan Kiev untuk memperlakukan zona larangan terbang Zona larangan terbang diinginkan Zelensky untuk menghentikan pengemboman di negaranya oleh pesawat-pesawat Rusia Sementara itu Sekjen NATO, Jen Stoltenberg mengatakan aliansi itu tidak akan campur tangan dalam konflik karena takut konflik akan makin meluas Pernyataan tersebut ditanggapi dengan ketus oleh Zelensky dan bahkan ia menyatakan kekecewaannya kepada sikap NATO Jika Anda tidak dapat melakukan itu, yaitu memberlakukan zona larangan terbang setidaknya berikan saya pesawat kata Zelensky dalam panggilan video dengan anggota Kongres Amerika pada hari Sabtu lalu Tidak seperti negara-negara Eropa, Angkatan Udara Ukraina tidak mengoperasikan pesawat buatan Amerika seperti F-16 Sehingga bila menerima pesawat buatan Amerika pun, pilot-pilot dan teknisi Angkatan Udara Ukraina akan membutuhkan waktu proses pelatihan dan hal ini tidak efektif Sementara Polandia yang mengoperasikan MiG-29er F-16 telah mempertimbangkan opsi untuk menyumbangkan pesawat tempur era Sovietnya tetapi hal itu kemudian telah dibatalkan Datangnya tawaran F-16 dari Amerika membuat kebimbangan baru bagi warsawa yang merupakan anggota NATO pertama ex-anggota pakta warsawa Untuk diketahui, Angkatan Udara Polandia saat ini telah memiliki 48 unit F-16 dan sudah memesan 32 unit F-35A Dalam sebuah pernyataan, Senator Demokrat Amerika Dick Durban mengatakan Kita harus menghilangkan setiap hambatan untuk memberikan setiap ukuran dukungan ke Ukraina termasuk menemukan cara bagi Amerika Serikat untuk memberikan kompensasi kepada mitra Eropa Timur kami yang ingin menyumbangkan pesawat buatan Soviet mereka ke Ukraina Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan pemerintah sedang mencari cara untuk mengisi kembali persenjataan Polandia jika negara itu setuju untuk menyediakan beberapa jet tempur era Soviet ke Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!